Kapal Laksamana Malahayati milik PDI Perjuangan, Minggu 6 Agustus tiba di Pelabuhan Marina Kuala Tungkal untuk memberikan pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat Tanjung Jabung Barat. Kapal Rumah Sakit Apung Laksamana Malahayati milik PDI Perjuangan, berlapu di Pelabuhan Marina Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada Minggu pagi 6 Agustus 2023. Kedatangan Kepala Rumah Sakit Apung Kapal Laksamana Malahayati, Dr. Januar, beserta rombongan ini disambut oleh Ketua DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jambi, Edi Perwanto. Didampingi wakil Ketua Bidang Politik dan Media DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jambi, Ratu Munawaro, bersama dengan seluruh pengurus DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Minggu Ranting. Edi Perwanto menyebut bahwa rangkaian kedatangan dari Kapal Rumah Sakit Apung Laksamana Malahayati turut dilakukan kegiatan pengobatan secara gratis kepada seluruh masyarakat. Kegiatan ini juga dilakukan dalam rangkaian memperingati keperdekaan Republik Indonesia ke-78. Lebih lanjut disampaikan oleh Edi Perwanto, yang juga Ketua DPRD Provinsi Jambi, bahwa Kapal Rumah Sakit Apung ini nantinya digunakan secara maksimal untuk mengakses wilayah-wilayah pesisir yang jauh dari akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Edi Perwanto menyebut bahwa kegiatan ini merupakan langkah yang baik sebagaimana komitmen PDI Perjuangan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, berkontribusi terhadap pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik bagi kami untuk membantu masyarakat. Terutama nanti di sini saya berharap nanti Pak Amdani, Pak Stol Amin juga didata bagi masyarakat yang belum punya KIS, yang belum punya BPJS sebagainya, bagaimana partai membantu mengurus mereka. Termasuk kami di provinsi juga punya program SKTM, Surat Keterangan Tidak Mampu. Saya anggarkan 13 miliar bagi masyarakat miskin yang memang tidak mampu berobat. Artinya partai merespon semua persen-persen masyarakat, terutama adalah hak dasar mereka, hak untuk sehat, hak untuk hidup seperti itu. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik dan Media DPD-PDI Perjuangan Provinsi Jambi, Ratu Munaworo mengatakan bahwa antusias masyarakat Tanja Park dalam mengikuti pengobatan gratis cukup bagus. Ini dibuktikan dengan animo ratusan masyarakat, berdatangan untuk memanfaatkan pengobatan gratis ini. Ratu Munaworo menyampaikan, kapal laksamana Malahayati ini juga akan berlapuh ke kota Jambi dan selanjutnya ke Tanjung Jabung Timur, memberikan pengobatan gratis untuk masyarakat. Dan kemudian harapannya juga tentu kepada masyarakat Provinsi Jambi, khususnya kita ada di tiga titik. Kenapa di tiga titik? Karena memang sesuai dengan kapasitas kapal ini sendiri. Belum bisa, karena kapalnya besar, tidak bisa tentunya ke sungai-sungai kecil. Jadi di tiga titik hari ini adalah di Tanjung Jabung Barat. Beberapa hari kemudian akan ke kota Jambi. Insya Allah nanti akan berlabuh di seberang kota Jambi, di depan Sanggar Bati, kemudian selanjutnya ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan tadi Bapak Ketua DPD, juga Bapak Edi Purwanto, sudah menyampaikan bahwa insya Allah nanti juga pihak DPP akan mengirimkan rumah sakit apung, tepatnya puskesmas apung dalam skala yang lebih kecil, sehingga bisa menjangkau ke sungai-sungai kecil. Sehingga salah satu problem masyarakat mau berobat itu kan karena sulitnya transportasi itu bisa teratasi dengan adanya rumah sakit apung, puskesmas apung. Kapal terapung yang diberi nama KM Laksamana Malahayati ini sebelumnya telah diresmikan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, Mekawati Soekarno Putri. Kapal dengan memiliki panjang 30 meter dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, layanan kesehatan, termasuk ruang operasi kecil, ruang operasi besar, ruang tunggu, ruang pasca operasi, dan ambulans kapal. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Ganjar, Mekawati Soekarno.